KAMPANYE TERBUKA Memberikan ruang pengenalan diri kepada masing-masing pasangan calon, guna menarik empati warga sebagai pemilih. Namun sangat disayangkan pada saat ini pasangan calon atau pasalon, baik dari segi calon legislatif atau caleg, maupun calon presiden atau capres, belum juga memulai kegiatan kampanye terbuka tersebut. Khususnya kampanye terbuka di daerah Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Fahrudin, Ketua KPU Magetan, membenarkan hal itu, bahwasannya saat ini belum ada tanda-tanda akan dilakukannya kampanye, baik dari capres maupun caleg yang ada. Untuk di Magetan, sementara ini belum. Kita nunggu kabar dari KPU Pusat terkait dengan kapan ada jadwal kampanye secara terbuka itu. Untuk pemasangan APK, apakah sudah diperbelahkan atau bagaimana? Secara otomatis sudah. Kemarin kita sudah melaksanakan rapat koordinasi baik dengan stakeholder, dengan partai politik yang ada di Magetan. Intinya bahwa titik-titik pemasangan APK itu sudah bisa dipasang di hari ini, tahap 28 November tahun 2023 sampai dengan nanti 10 Februari 2024. Untuk prosedur kampanye terbuka itu seperti apa bagi para paslon yang ingin mengajukan itu, Pak? Kalau itu, intinya misalkan ada paslon presiden dan wakil presiden, baik nomor 1, 2, 3, kita sendiri akan koordinasi dengan ditentukan dari pusat. Kapan, titiknya, dimana, dan sebagainya seperti itu. Sehingga di breakdown di kami, di provinsi, juga dengan KPU Kabupaten Kota, mengadakan rapat koordinasi tersebut dengan para tim kampanye yang ada di Magetan. Artinya apakah ada penerapan zona juga untuk wilayah itu? Betul, betul. Ada. Jadi penerapan zona dan lain sebagainya, intinya kita nanti akan berkoordinasi dengan tim kampanye yang ada di Magetan. Walaupun pasangan calon presiden dan calon legislatif belum melakukan kegiatan kampanye tersebut, namun berbagai atribut alat peraga kampanye seperti baliho, reklama, bendera, baik dari calon legislatif maupun calon presiden, pada saat ini telah banyak memenuhi pinggiran-pinggiran jalan raya di wilayah Magetan. Dari Magetan, Tim Liputan, Jardia TV Jardia Revolusi Multimedia Jardia Revolusi Multimedia